Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sengaja datang untuk Silaturahmi Tentunya mungkin diskusi tentang Banyak kali ya Pak? Banyak kali ya Pak? Alhamdulillah sehat Dan Pak Haji juga sehat Pak Haji Kita juga hadir Pak Sekretaris nih Jauh-jauh sengaja dari Paling jauh Ada Bos Martin sehat Bos? Dan ada juga Pak Haji APEP nih Pak Haji sehat Nah Kohyun Sedikit tentang Kita bahas dulu tentang Merpati Kolong Bebas sendiri Gimana nih? Beliau adalah ketua Oh iya Boleh? Kohyun takutnya saya nanti salah lho Pak Salah nyebutnya ya P3MKBI itu susah panjang P3MKBI Jadi memang sebenarnya Tujuan saya kesini memang Untuk Mengangkat peternak yang Sukses ya Yang burungnya kebetulan ada di Timnya Pak Haji ini ya Siap Nah selain itu juga Silaturahmi ya Kebetulan Haji Ramad ini Ketua PMBI Betul Jadi saya juga ketua pelaksanaan Di P3MKBI Cateng Ketua ketemu ketua berarti Ya P3MKBI nya agak susah disebut ya P3MKBI P3MKBI itu artinya Persatuan Pengemar Dan peternak Merpati Kolong Bebas Indonesia Jadi Disini Selain Pengemar Kita juga Memasukkan unsur peternak Peternak Karena Permainan ini Nggak akan hidup tanpa peternak Betul 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 Jadi Saya mengajak Teman-teman Terutama Untuk PMTI Official ya Betul Jadi Ayolah Peternaknya itu Diangkat Ya Jadi peternak ini yang menghidupkan Perekonomian dari Permainan ini sebenarnya Betul Jadi Salah satunya Kedatangan saya itu Kaitannya dengan salah satu burung di Pak Haji yang sempat viral ya Betul Yang namanya Admiral Admiral Ya Dari Admiral itu Saya bawa juga Peternaknya Ya Ya Bukan saya yang ternak Tapi Kebetulan Pak Haji Apet ini Membeli burung dari saya dari lelangan Ya Itu Kemudian Diternak Memang burungnya sendiri nggak bisa buat main Karena Sering jebol Istilahnya Jadi memang disarankan untuk peternak Dan Hasilnya Memuaskan lah ya Ya Jadi burungnya namanya Admiral Di ternak sama burung keturunan Punya Pak Haji Apet sendiri Putra Pandu Putra Pandu Jadi Burungnya sekarang ada disini Tadi saya udah lihat Cuma Kerjanya secara langsung Saya nggak lihat Nanti mungkin saya nonton di Channel RMT ya Siap boleh Nah Untuk Admiral Berarti Usut punya usut Atasnya itu dari Bapaknya 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 itu dari Timbaron Koyun Dan yang di Nah Kalau boleh tahu Pak Haji Apet Itu dapatnya itu Langsung Lelang Oh dari lelang Lewat lelang Dan nilainya ini Kalau saya nggak malu-malu ya Mau Mau mahal yang penting seadanya Boleh dibuka Pak Haji Apet waktu itu dapat Dari lelang berapa nilainya Total sama ongkir 3 juta setengah Jadi ongkirnya kalau ke Tasik itu dari Tegal 150 Jadi angka lelangnya cuma 3 juta 350 Nah Menghasilkan burung yang Seperti Admiral Ada di posisi berapa Ringing berapa Di PMTI Ketiga ring PMTI Ketiga ring PMTI Junior Ya itu Prestasi yang Luar biasa Luar biasa Saya sendiri ya Bangga ya Betul Apalagi Haji Apet Nah Berkaitan dengan pemilik sekarang Maksudnya kita sebagai Pemilik ya Pak Haji Ya ya Betul Jika kita membeli burung Dari peternak Dan burung itu berprestasi Ya Apa salahnya kita bantu peternak ini untuk Terekspos gitu ya Terpublikasi Jadi Masyarakat itu Pengemar-pengemar merpati itu Di seluruh Nusantara itu tahu bahwa Burung ini Asalnya dari Ini Jadi Gak ada istilahnya Udang dibalik bakwan Gak ada Kalau saya gini Goyong Saya itu orang yang selalu terbuka Betul betul Saya intinya Yang tadi Goyong sampaikan Apa Mengaturan peternak Iya Terus rekatering PMTI Iya Kita yang Orang Ya berimplementasi gitu kan Betul Saya banyak Khususnya Burung Ring PMTI Dan Alhamdulillah gitu Admiral Ripa aja Betul Ya kan Wajib Betul Saya ambil rata-rata Sekarang di ring Kan membantu Biar Program ring ini Di PMTI juga sukses Iya Jadi peternak semuanya Nanti memakai ring Senai Kan itu Kayung di kita Ya Nanti Omarsin juga menjelaskan Yang namanya Ring PMTI Banyak hadiah Banyak bonus Dan banyak segalanya Manfaatnya tuh Ya selain tadi Mengenai peternak Betul Dan Bukan simbol aja ya Ring PMTI itu ya Maksudnya Selain gini Kan itu Orang yang awam Orang yang awam Mbakalan ketipu Ya kan ada tahun loh Betul Gak bisa bilang Ini burung muda Padahal tua Ini loh Betul Begitu banyak manfaatnya Iya Banyak sekali Jadi apalagi Jadi apalagi istilahnya Untuk subsidi juga Ya Betul Untuk subsidi lomba Ada Ada Dana keuntungannya Kita bisa Sediakan hadiah Yang menarik Saya sempat dengar dari Almarhum Pak Kiki Waktu PMTI pertama Ngadain lomba ring Dengan total hadiah 15 juta Itu pesertanya hanya 8 Pernah 8 Dan hadiahnya tetap turun Keluar Nah Itu waktu pertama Ada ring Ya Untuk Tahun sekarang ini 2022 Sekarang Lomba Yang ring PMTI itu Mencapai berapa 200 170 170 Ini Lumayan ya Peningkatannya bagus Ya Justru memang Saya memang Sebelum membentuk Organisasi P3MKB ini Niat saya memang Saya nemuin Almarhum Pak Kiki Waktu itu ya Di Majalengka Waktu event Berpati Balap Nasional Saya banyak belajar Dari beliau Ya Tentang Ring Dan pelaksanaannya Seperti apa Terus saya juga Tanya jumlahnya Terutama di Berpati Balap itu Kenapa sampai Lomba itu Hadiah Hampir 1M Waktu itu Tapi penamparannya gratis Itu kan luar biasa Ya benar Ternyata Jumlah penjualan ringnya Itu mencapai 400.000 Betul Di balap Ya kan Dengan tarolah keuntungan Itu 5000 Per ring Ya Itu berarti ada dana Yang bisa Yang bisa dijadikan Dia itu 2M Dan 2M itu Dikembalikan lagi Ke Online Ya itu Itu bagus sekali Ya Jadi memang PMTI pun Karena waktu itu Sempat dipegang Kau Kiki Ya Dia Memperlakukan Sistem yang sama Dan memang Terus terang Saya pun dapat ide Dari Kau Kiki Jadi saya mencontek Ide itu Kan ide yang baik Ya Dari siapapun Pasti kita ambil Untuk Apalagi untuk kebaikan Anggota kita Tapi niat kita Untuk baik Kadang ditangkap Jelek Oleh sebagian orang Cuma yang penting Yang penting Niat saya baik Saya maju terus Sama Jadi pertama kali ada Perkumpulan Untuk pembentukan organisasi Terus tentang ring itu Ya Itu banyak hinaan Cemohan Dan sebagainya Termasuk Tuduan-tuduan yang Yang gak enak lah Istilahnya Wah itu akal-akalan saya Atau gimana Ya kan Termasuk setelah diterbitkan Dan Masih banyak yang menolak Ya Jadi ini akal-akalan untuk Memonopoli lomba Ya Jadi Tapi Dengan berjalannya waktu Yang penting Saya niatnya baik Dan saya buktikan Bahwa Ini semuanya demi kebaikan Ya pemain-pemain semua Bukan demi saya Ya Justru kalau kita sebagai ketua itu Malah banyak keluar ongkos Ha Ha Jadi kemana tempat Kayak Pak Rahmat nih Ya Ya kemana tempat ada event Pasti ikut Gak mungkin ketuanya gak ikut Ya Betul Bersama juga saya Jadi mau seadanya burung yang udah Kerja gak kerja Yang penting saya gak mikir juara Yang penting saya dukung Ya Dengan adanya saya dateng Itu akan ramai Betul Seperti itu Betul Dan sampai sekarang Ya Alhamdulillah kita udah 170 Kalau itu kan kita tetap subsidi Tetap subsidi Dengan 15 juta Ya Masih rupanya 50 ribu Dialah yang Yang lebih jelas lagi Sekarang om jelasin om Kita pendapatan ring itu Anggap udah 100 ribu ya Ya Sampai bulan 8 Anggap udah 100 ribu lah 94 95 ribu Itu kan dapat profit Ya Kita balikin lagi ke Serta Ke pengguna ring Dengan diskon biaya Kalau juara Dapat hadiah 10 juta Diutama Diutama Ada tambahan Ada tambahin Terus Ada lomba ring Yang jelasnya ya Daftarnya 50 ribu Peserta berapapun Kita keluarkan hadiah 50 juta Nah Rencana saya Kedepannya ada dua Kita mengadai perang bintang Khusus ring Dan kita akan Membagi lagi hadiah 5 10 atau 5 juta ya Pak Ya Untuk peternaknya Nah Ditambahin Itu seperti yang diperlakukan di PPM BSI Balan Mungkin seperti itu Ya Jadi waktu itu Pertanak yang juara itu Dapat bonus 15 juta Kalau masalah Kalau kita kan Mungkin itu kan PPM BSI Kita kan selalu sering berduanya Sama Pengkejabar Dengan cirangga Pengkejabar Iya Sama semua gitu kan Ya Kita selalu Berkomunikasi Untuk memajukan ring Ya makanya saya kesini juga ingin Apa ya Menimba ilmu Ya jadi Pelaksanaan lomba juga seperti apa Yang kaitannya juga tentang biaya Ya Jadi biaya ada sistem bagi dua Ternyata di kita itu kemarin Agak susah Diberlakukan Karena pengeluarnya itu Kadang malah Justru gila-gilaan itu Jadi Untuk organisasinya ini malah Organisasinya kalau nggak dapat Jadi Jadi Kedepan kita Akan coba Nyontek lagi nih Silahnya Mengadopsi begini Alhamdulillah Hahaha Bahasa kasarnya Mencontek ya Hahaha Mengadopsi Terus Mau tanya waktu pertama Ada ring itu Gimana respon teman-teman di PMT Pemain-pemain itu Kalau respon sih Awal-awal pesimis Awalnya Awalnya pesimis Pesimis kenapa Karena di PMT Bukan kita yang pesimis Ada teman-teman sebagian Kalaupun kita malur saja Karena peternaknya itu Di PMT kurang Betul Jauh dengan bebasan ya Kalau bebas kan Hampir semua peternak ya Kalau di PMT kan Peternak itu kurang Iya 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 Tapi pesimisnya Hanya pesimis Apa ya Mengenai jumlah aja ya Enggak jadi gini Saya jawab ya Ayung ya Wajar lah Dalam organisasi gini Pro dan kontak yang biasa Tapi ya itu tadi Ketika tidak baik Betul Hasilnya pasti baik Kenapa Kita Dengan Sering itu adalah identitas Iya Ada orang yang Bisa dibilang pesimis Atau dibilang apatis Mungkin karena Karena memang kita perlu edukasi ya Iya Maksudnya Kok nyontek yang lain Betul Iya Betul Ya kita pen aja ya PMB siap Iya Ketika nyontek Mencontoh Atau siapapun Baik Kenapa sih tidak Betul Siapapun kita ambil Kemana pun kita ambil Kan gitu kan Kalau itu cara-cara yang baik Disitulah Ya 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 itu tadilah Tiket Yang pro Yang kontak Kan kita gak usah Kan Kan dalam prinsip hidup Iya Ya Kita kan Jalan lurus Iya Ya Antara orang Pro dan kontak Sama aja Kan gitu kan Kita ke yang pro Nggak usah Ngejelasin apa-apa Ke yang kota Kita juga gak usah Ngejelasin apa-apa Karena apapun yang kita lakukan Tetap salah kan Betul Makanya kita jalan lurus ya Om ya Liat hasilnya aja Nanti dengan begitu Yang komentar-komentar yang negatif Akan redup dengan sendirinya Karena kita kadang perlu implementasi Ya Ketika ya Alhamdulillah Sekarang hasilnya baik Ya Akhirnya teman-teman Ya mungkin Gak bisa kita Apa aja Balikannya ngomong-ngomongan Kita supaya implementasi Ya Alhamdulillah Sekarang sudah mulai mengerti Dan kita Ya Ya kata Tadi Koyung Kita mana Kayak kita ini sekarang Mengedukasi Betul-betul Kita juga ada edukasi Ya buat teman-teman Ya Karena itu tadi Kadang ada misalnya Saya jelasin Wah Tuta Mahribat Katanya Karena ada biaya kita jual 10 ribu Mau ya Ya Saya saya jelasin Kamu dengan beli 10 ribu Sering KMT Saya jelasin Batu Ketika kamu lomba Ya Daskon 30 ribu Ya udah ngeruki Ya Satu kali loh Ya kan Betul Ya Kalo bilang BMP mah 3 kali BMP nya Terus udah gitu Ada lomba linggi PMTi Ya Dengan data 50 ribu Berapa pun peserta ya Kita keluarin 15 ribu 15 juta Dan Alhamdulillah sekarang Burung Ring PMTi Di lokal ada juara Udah habis kalo mau dijual Udah pernah adanya Isa Itu salah satu manfaat ya Ya iya Udah gitu Nah ini nih Yang selalu Udah bakat tuh Masuk-masuknya keren Kasih lagi kita hadiah kan Udah memang dari turan juga ada ya Ya San Lapa 10 juta Ditomain lagi Kata saya gas aja Selama itu Untuk Betul Betul Untuk Permainan Patek Kolong Patek ini Mudahnya seperti ini Karena Tadinya Ditimpin oleh Seseorang yang bener-bener sangat Kredibel ya Almarhum Almarhum Ya Dia begitu muncul permainan ini Langsung terorganisir Ya Itu Jadi gak dibiarkan liar dulu Nah Jadi gak ada keuntungan Ya sifat-sifatnya Lapak-lapak yang Tujuannya Untuk kepentingan pribadi Betul Ya yang terlalu besar Itu itu gak ada Nggak dibiarkan liar Nah beda dengan Kondisi yang dialami Di merpati kolong bebas Jadi sekian lama terbentuk Merpati kolong bebas Itu pertama dari tahun Sekitar tahun 86 Ya di Brebes waktu itu Saya masih kecil Hingga sampai sekarang ini Itu Baru kemarin-kemarin ya Itu dibiarkan Bergulir liar Jadi aturannya Aturan Masing-masing lapaknya Beda sendiri-sendiri Jadi apalagi Organisasi gak ada Jadi Ketika Kita dihadapkan pada Sesuatu yang liar Kita menjinakannya kembali Ini lebih susah Ya Daripada yang dari awal Baru mulai tumbuh Istilahnya udah Dimong Kalau bahasa jawanya Udah-udah jinak Nah dia Akan lebih Gampang diatur Nah inilah Ya problem yang Rekan-rekan P3MKBI Ketua-ketuanya itu Yang alami itu Seperti ini Jadi untuk kedepannya Sebenarnya Nanti Yang penting Jangan keberatan Kalau saya tanya-tanya Untuk sistemnya Saya tetap belajar Siap Itu terbuka lah Ada berjalanan Hobi yang sama lah Hobi mengurut Itu sampai Yang lebih pengalaman nih Nah iya Terus juga Ini dia Pengurusan Dia selalu ada Ya dia benda respertaris Ya Keren Terus memang Mau keluar yang kemana aja Nah ini Mau capek Sebelumnya Saya juga hubungan sama Kofung Di Mekar itu ya Itu sampai dia itu Niat-liat kirimin Buku peraturan PMTI Betul Dikirimin ke saya Ya Saya belajar Seperti itu Cuma memang karena Permainan agak berbeda ya Ya Kita Terapkan yang Cocok di Permainan Merkati Tolong Bebas Kalau dari segi peserta sekarang Perkembangan sekarang Terakhir itu PMTI rekornya Udah berapa? Kalau rekor kita sih 3.000 ya Di Angkat 3.000 Bukan Di sini BKPM BKPM 3.000 itu Tahu-tahu Udah Hampir 4.000 ya Sama 3.200 Pertamanya 3.200 Daftar barunya berarti Iya Jadi itu 3.200 itu 3.200 Nama burung Nama burung Pertama Dan lomba pun beres Tiga hari Masih bisa PB ya Masih bisa PB Itu daftar ulangnya gimana? Ya yang kalah daftar ulang satu kali Masih Masih sempat daftar ulang Masih Masih PB pun Nah Dengan track berapa? Satu kilo ya Satu kilo Tapi pelepasan memang S.A.V. terus ya Jadi Disusul Burung lagi turun satu Disini udah ada Udah nunggu Udah nunggu Di tengah-tengah udah ada Wah Tiga perempat udah ada Satu lagi baru joss Bayangin teman-teman itu Aduh Lima Jadi lima burung itu ada di udara semua Ya udah ada Lima 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 Kalau kita baru belajar Satu mau Prit Satu di tengah Ini aja udah kewalahan Hahaha Nah Pek Tep